Pemirsa sebanyak 101 pelajar Indonesia kembali dari program 1 Tahun Pertukaran Siswa yang difasilitasi ke Dutaan Besar Amerika untuk Indonesia melalui program The Youth Exchange and Study Program atau YES. Selama setahun di Amerika Serikat itu, para pelajar tersebut tinggal bersama keluarga angkat yang telah ditunjuk. Kepulangan para peserta program Pertukaran Pelajar dari Amerika Serikat ke Indonesia ini disambut wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Ted Osius, dalam acara tatap muka di Pusat Kebudayaan Amerika di Pacific Place, Jakarta, Rabu, lalu. Dalam kesempatan itu, Ted Osius dan para siswa berdialog tentang pengalaman dan kesan mereka selama berada di Amerika Serikat. Para peserta program Pertukaran Pelajar melalui Youth Exchange and Study Program atau YES Amerika tahun 2010 ini kembali setelah menyelesaikan studi mereka selama setahun di Amerika Serikat. Mereka merupakan pelajar yang lolos seleksi dari ribuan siswa SMA di Indonesia yang mengirimkan lamarannya untuk ikut program yang disponsori pemerintah Amerika Serikat tersebut. Selain bangga bisa ikut terpilih program ini, bagi para peserta, kesempatan tinggal setahun di negeri orang itu juga jadi sebuah pengalaman baru. Seperti yang dirasakan Audi, pelajar SMU Negeri 8 Pekan Baru Riau dan Wisna, pelajar SMU Negeri 3 Yogyakarta. Saya bilang sih lumayan susah, tapi alhamdulillah banget keluarga saya kemarin itu baik sama saya, perhatian sama saya. Peduli, maksudnya respect sama agama Islam gitu. Pernah ngantriin saya beberapa kali ke masjid, terus makanan juga dikasih makan terus ya, jadi nambah berat badan selama di sana. Yang pertama itu kan karena kebetulan saya di host di bagian utara USA, jadinya untuk pertama kali saya dapet salju. Habis itu yang kedua, dengan adanya program ini tuh saya jadi lebih dewasa gitu, terus kan pada awalnya kan saya tuh orangnya egois gitu. Tapi karena dengan adanya program ini dan waktu saya stay di rumah host fan saya, kan saya harus berbagi dengan seluruh keluarga dan kebetulan host sister saya. Jadi menurut saya, saya lebih gak egois lagi, terus jadi lebih dewasa, berpikirannya tuh lebih positif dan kalau misalnya mau ada masalah tuh selalu, apa ya, selalu menyelesaikan masalah itu tuh dengan dua sudut pandang yang berbeda, jadi lebih open minded aja gitu. Menurut Jennifer Bookbinder, asisten atas sekebudayaan kedutaan Amerika, program pertukaran pelajar ini berperan signifikan dalam mengembangkan hubungan antara Indonesia-Amerika. Well, I think the biggest advantage is to increase understanding between Indonesia and America. As you saw, many of the students here had host families who maybe didn't know exactly where Indonesia was or who Indonesians were. So when Indonesian students go to the US, they're able to teach about Indonesia, what do you eat, what do you wear, what are your customs, but then they can also learn about the US and what is school like, what is family like. So it really just helps people from both of our countries understand each other better. Rencananya program Yes America ini kembali akan memperangkatkan para pelajar Indonesia ke Amerika Serikat pada bulan Agustus 2011 yang kali ini berjumlah 70 orang. Elisa Amanda dan Warsam Aji, Indosiar, Jakarta. Yes Indonesia!